Pada video kali ini, aku akan menantang AI untuk membuat sebuah game dari nol sampai bisa dimainkan dalam waktu kurang dari 12 jam. Dan apakah di akhir nanti aku berhasil merubah AI menjadi seorang game developer profesional? Kalau gitu, mari kita buka CGBT dan kita mulai timernya sekarang. Jadi hal pertama yang aku lakukan adalah memberikan role atau peran kepada AI. Sehingga nanti AI-nya bisa menyediakan kode sesuai dengan yang aku butuhkan untuk membuat game kurang dari 12 jam berpura-pura sebagai seorang game developer. Tentu, aku akan berpura-pura menjadi seorang game developer buat kamu seorang. Ah, saya dulu. Kalau gitu sekarang coba kamu buatkan kode car kontol eh, car kontroler. Ya, simpel-simpel dulu aja. Oke, berikut adalah kode car kontol eh. Maaf, maksudnya car kontroler yang menggunakan force sebagai konsep dasar pergerakannya. Oke, kita coba kopi pasti ya. Kamu meminta pengertian tentang kopi. Bukan-bukan kopi, Bambang. Maksudnya itu salin terus tempel. Loh, kok mobilnya kayak helikopter gini lho? Loh, 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 loh. Ini mobil apa helikopter ini? Coba kamu koreksi lagi kodenya. Mungkin ada yang salah pada pemberian force-nya. Baiklah, bentar ya. Oke, aku ketemu salahnya di mana. Sekarang coba kamu kopi. Kopi? Bukan, maksudku adalah salin dan tempel. Oh, alah. Oke, oke. Loh, kok sekarang malah kayak gini mobilnya? Ini mobil apa gilingan kopi? Hai, MMMM. Bentar ya. Oh, bentar-bentar. Sekarang coba kode yang ini, Tuan. Loh, 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 loh. Kok malah jadi lompat-lompat begini tau mobilnya? Oh, maaf, maaf. Setelah kulihat-lihat ternyata terdapat kesalahan pada bagian force dalam... Bentar, 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 bentar. Jangan terburu-buru dulu. Kalau dilihat-lihat mungkin aku juga mengalami kesalahan ketika berbicara denganmu. Karena aku kurang berbicara dengan detail dan dengan jelas, serta memberikan kebutuhan apa yang harus kamu miliki sebelum kamu membuat kode itu. Hmm, seharusnya aku lebih perhatian lagi terhadap dirimu. Ah, abang bisa aja. Lanjut. Jadi gini, anggap dirimu adalah seorang game developer senior yang sangat mengerti sekali mengenai dunia pemerograman game dengan Unity Engine. Sekarang, coba kamu buatkan aku kode car controller yang menggunakan formula fisik dalam penerapan pergerakannya, serta memiliki suspensi dan gesekan sehingga mobil bisa melakukan drifting, oke? Tentu, berikut adalah kode car controller yang menggunakan formula fisik dan memiliki suspensi serta gesekan dalam pergerakannya yang merupakan penerapan dari hukum ho. Oke, sekarang waktunya kita coba kopi lah. Kopi adalah minuman yang berasal dari biji tanaman kopi yang telah disangrai. Maksudku adalah kita coba salin lalu tempel. Nah, sekarang mulai terlihat bener nih kan. Udah mulai kelihatan kubus prototipe ini mulai terlihat sedikit mirip lah kayak pergerakan mobil. Jadi kesalahanku di awal tadi itu adalah aku rupa memberikan role atau peran dan detail. Dan kebutuhan yang spesifik. Atau aku lupa memberikan supply-supply materi-materi yang harus AI itu tahu terlebih dahulu supaya AI itu bisa memberikan kode yang benar dan sesuai. Jadi, sebenarnya bukan AI-nya yang beko, tapi yang ngetik yang beko. Oke lanjut. Sekarang kita akan menambahkan roda yang bisa mengikuti pergerakan mobil itu sendiri. Dan memiliki skidmark ketika kita lagi ngedrift. Sekarang tambahkan kode supaya 4 roda bisa berputar mengikuti pergerakan mobil dan juga ketika mobil sedang drifting atau turnover, buatlah fungsi untuk nge-spawn partikel skidmark di rodanya. Tentu tuan, berikut adalah kode untuk penambahan roda dan skidmarknya. Nah, sekarang udah mulai kelihatan oke nih mobilnya nih. Tapi kok masih terlalu licin gitu ya? Coba buatkan variable turn handlingnya supaya aku bisa merubah sensitivitas drifting mobilnya. Ya, biar nggak licin-licin amat lah. Siap bosku. Nah, sekarang udah oke. Waktunya kita buat 3D modelnya. Dan kalau kalian tahu aja, aku adalah 3D artis yang lumayan beko. Dan yang aku maksud dengan lumayan beko itu adalah bener-bener beko. Beko kuadrat. Beko sebeko-beko-nya. Jadi ya wes, aku putuskan untuk cari di aset store aja. Hmm... Eh, 35 dolar! Bentar-bentar. Aku ada ide. Gimana cara jual ginjal? Oke, sekarang kita udah beli nih asetnya nih. Aduh, kok perutku sakit ya? Aduh, sebentar, sebentar. Dahlah, lanjut. Dan di sini, aduh, aku ma... Bener. Dan di sini, aku mau pakein mobil taksi ini sebagai player utamanya. Lanjut, lanjut. Tak mau beko-opi sih. Jadi intinya, aku mau tantang AI ini untuk bikin game kejar-kejaran gitu. Kayak kejar-kejaran polisi maling gitu. Jadi, player ini akan berperan sebagai supir taksi dan akan beramai-ramai brutal chaos dikejar polisi seperti ini. Jadi, bisa dibilang ini kejar-kejaran yang brutal. Kebrut. Dan kalau sampai kita tertabrak atau menabrak mobil polisi ini, maka darah kita akan berkurang perlahan-lahan. Yang menyebabkan kalau darah kita kurang ya mati. Kalau kita mati ya game over. Nah, sekarang kan kita udah punya nih player yang bisa gerak ke sana kemari, jalan ke sana kemari. Udah enak kan ya? Sekarang waktunya kita buat NPC polisinya, yaitu kita membuat AI untuk polisinya. Jadi ini, kita akan melakukan meminta AI untuk membuat AI. Sekarang coba buatlah kode baru. Yang mana kode tersebut akan berperan sebagai AI yang mengontrol pergerakan kode kar-controller ini. Tentu, berikut adalah kode baru untuk AI yang akan mengejar player dengan mengontrol, eh, mengontrol kode kar-controller dengan mengatur player sebagai destinasinya. Oke, kita coba kopi. Hati-hati, jangan ngomong kopi. Kita coba salin, lalu tempel. Apakah bisa? Buset! Ya, jangan brutal-brutal juga, Bambang. Kalau gini mah nanti jadi game hardcore ini. Coba buat dengan akselerasi kecepatan yang lebih lambat lagi. Slow dikit lah, bro. Woles! Maaf atas kekeliruan sebelumnya. Bentar-bentar. Oke, sekarang ini udah oke nih arah hadap mobilnya. Oke sih oke akselerasinya. Tapi kok jalannya mundur kayak gini, weh? Ya, buk dibuat menghadap ke depan dong mobilnya, toh, Bambang. Nah, gini kan udah kelihat. Loh, 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 loh. Kok malah ngedrift-ngedrift gini mobilnya, weh? Ini, ini apa? Coba. Keren kan? Keren matamu. Seng bener, weh lah. Ayo lah, benerin lah. Gak seru lu, dah nih, dah bener kodenya. Nah, gitu dong. Kapan kamu bisa jadi orang kalau kamu gini-gini terus? Oke, sekarang kita coba nih. Kalau semisal AI-nya punya akan kayak gimana ya? Ma, ini Vesforius lewat, Ma, ini. Kok malah berasa kayak misil ya mobil polisinya ya? Lewat Vesforius. Buar kayak misil. Hmm, aku jadi punya ide nih. Oke, sekarang kita udah punya player sama AI. Lanjut, kita akan buat health untuk player dan AI-nya. Sehingga nanti, intinya kita sebagai player ini harusnya kita itu pintar-pintar, cerdik-cerdik untuk melakukan manuver secara lincah. Sehingga membuat mobil polisi ini saling menabrak satu sama lain. Sekarang buatlah kode untuk health bar bagi tiap-tiap mobil player atau AI. Dan buatlah event di mana apabila terjadi tumbukan pada masing-masing mobil, maka akan mengurangi health-nya sebanyak 10%. Tentu, ini adalah kode berdasarkan kriteria yang Tuhan inginkan. Loh, kok Tumen langsung bisa nggak pakai error-error segala? Biasanya harus dipersulit dulu lho. Sekarang aku sudah punya gambaran terhadap game yang sedang Tuhan buat. Sehingga aku mulai memiliki data yang aku gunakan sebagai prediksi untuk membuat kode yang sesuai dengan keinginan Tuhan. Hmm, pintar juga ya dirimu ya. Rupanya kamu hanya memerlukan data yang cukup untuk membuat dirimu menjadi seorang akinator. Dan sekarang, biar efek tumbukan atau hantamannya itu bisa kerasa lagi feel-nya, maka kita akan kasih kamera shake serta partikel impact. Oke, kita coba nih. Buatlah kamera shake terjadi ketika event tumbukan tereksekusi dan spawn partikel impact di titik yang terjadi sebuah tumbukan tersebut. Baiklah, ini kode mengenai kamera shake dan partikel impact seperti yang Tuhan inginkan. Wah, nice job. Keren kamu. Ini kita baru 2 jaman loh. Belum ada 12 jam loh. Belum ada setengah hari kamu udah pinter aja kayak gini. Bentar lagi kamu bisa menjeje dan menaklukkan umat manusia nih. Hahaha, ya gak mungkin lah Tuhan. Atau mungkinkah? Duh, ah. Oh no, no way. Ya gak mungkin lah. Mending sekarang aku buat obstacle-nya dulu ya. Jangan dipikirin untuk AI menaklukkan manusia. Atau mingin obstacle dulu. Jadi, setelah kita memiliki player, AI, obstacle, partikel, dan health pada masing-masing mobil, maka inilah hasilnya. Jangan lupa subscribe, atau aku akan menaklukkan umat manusia. Jangan lupa subscribe, Yes, but what subscribers? Thanks for the candy basket. Oh God, another jacket. My stocking's filled with acid. Am I dreaming? What just happened? This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas song. My neighbors compete to see... Kita bikin apa lagi ya? This is not a Christmas song. It's not a Christmas song. Terima kasih.